Berbagai upaya dilakukan oleh Muslim untuk menyanggah Christian Prince, salah satu contohnya adalah sanggahan dari seorang Muslim berikut ini. Sanggahan dari Muslim ini muncul ketika Christian Prince dalam videonya membuat lelucan mengenai pandangan di dalam Islam, yakni menurut Islam dikatakan bahwa kedatangan Isa yang kedua kalinya adalah untuk mematahkan salib, untuk membunuh babi, dan untuk menjadi hakim yang adil. Ada pun dalil yang dijadikan dasar oleh Christian Prince untuk menceritakan kekonyolan tersebut adalah hadis sahih Muslim 155a. Tentu saja, hal ini adalah hal konyol menurut Christian Prince, karena menurut Christian Prince, Isa yang begitu hebat, dia turun dari antah berantah dari tujuh galaksi hanya untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Tentunya, bagi orang yang memiliki akal sehat, kisah ini hanya cocok untuk dijadikan kisah dongeng pengantar tidur. Namun, tidak dengan Muslim yang satu ini, Muslim yang satu ini bernama Eka Khairi, dia mencoba untuk menyanggah Christian Prince dengan memberikan penjelasan sebagai berikut. Hadis yang kamu bacakan itu terdapat juga di Sohih Al-Waqari nomor 3192. Nah, jadi kujelaskan saja, hadis itu bermakna, nanti pada akhir jaman, jadi hadis ini menceritakan tentang akhir jaman ini. Kristen-Kristen atau ahli kitab yang disebut dalam hadis ini, yang sudah jelas hidup dalam kekafiran dan kemusrikan itu, akan membaca firman-firman Allah atau Al-Quran jelasnya. Mereka kemudian bertobat meninggalkan kemusrikan dan kekafiran. Kenapa mereka bertobat? Karena Nabi Isa sudah mematahkan konsep-konsep kekristianan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan mematahkan salib. Nabi Isa ini menjadi saksi kemusrikan dan kekafiran dilakukan oleh orang-orang yang menuhankannya. Jadi Nabi Isa itu hakim yang adil. Iya, Nabi Isa itu hakim yang adil untuk menghakimi orang-orang yang sudah keliru menuhankannya. Dan membunuh babi itu maksudnya bisa jadi adalah membunuh dajal. Begitu memahami hadisnya. CP menolak memahami hadis ini. Dari penjelasan Eka Khairi ini, kita mendapatkan tiga poin dari Eka Khairi yang mengatakan bahwa 1. Nanti pada akhir zaman orang-orang Kristen atau yang disebut sebagai ahli kitab yang sudah jelas hidup dalam kekafiran dan kemusrikan, mereka akan membaca firman Allah atau Al-Quran. Jelasnya, orang-orang Kristen tersebut kemudian bertobat meninggalkan kemusrikan dan kekafiran. Adapun, alasan mereka bertobat adalah karena Nabi Isa telah mematahkan konsep-konsep kekristianan tersebut. Itulah konsep mematahkan salib menurut Eka Khairi. Yang kedua, menurut Eka Khairi, dia menjelaskan bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi kemusrikan dan kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang yang menuhankan Isa. Sehingga, makna hakim yang adil menurut Eka Khairi, yakni, Isa akan menghakimi orang-orang yang sudah keliru menuhankannya. Yang ketiga, menurut Eka Khairi, makna membunuh babi itu adalah bisa jadi membunuh dajal. Selanjutnya, kita akan membuktikan perkataan dari Eka Khairi ini. Apakah perkataannya sesuai dengan dalil yang sesungguhnya atau ini hanya asumsi dari Eka Khairi saja? Jadi silahkan dibaca saja Pak ya ini. Silahkan dibaca. Jadi tidak perlu alergi membacakan ini. Silahkan kamu baca saja. Untuk membuktikan perkataan Eka Khairi, dirinya menantang kita untuk membaca hadis Sahih Al-Buhari nomor 3192. Nah, sekarang, apakah benar pada Sahih Buhari nomor 3192 menjelaskan seperti yang dikatakan Eka Khairi yakni. Satu, nanti pada akhir zaman orang-orang Kristen atau yang disebut sebagai ahli kitab yang sudah jelas hidup dalam kekafiran dan kemusyrikan, mereka akan membaca firman Allah atau Al-Quran. Dan, jelasnya, orang-orang Kristen tersebut kemudian bertobat meninggalkan kemusyrikan dan kekafiran. Adapun, alasan mereka bertobat adalah karena Nabi Isa telah mematahkan konsep-konsep kekristenan tersebut. Itulah konsep mematahkan salib menurut Eka Khairi. Yang kedua, menurut Eka Khairi, dia menjelaskan bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi kemusyrikan dan kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang yang menuhankan Isa. Sehingga, makna hakim yang adil menurut Eka Khairi yakni, Isa akan menghakimi orang-orang yang sudah keliru menuhankannya. Yang ketiga, menurut Eka Khairi, makna membunuh babi itu adalah bisa jadi membunuh Dajjal. Sekarang, kita akan membuktikan perkataan Eka Khairi ini apakah sesuai dengan dalil yang sesungguhnya atau ini hanya asumsi dari Eka Khairi saja. Mari kita baca hadis yang dimaksud oleh Eka Khairi ini. Di depan kita sudah ada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3192 yang dimaksud oleh Eka Khairi. Di dalam hadis tersebut dikatakan, Telah bercerita kepada kami Ishak telah mengabarkan kepada kami Yaakub bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Bapakku dari Soli dari Ibnu Syihab bahwa Said bin Al-Musayab mendengar Abu Hurairah Ratliallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW besabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, diprediksikan segera turun kepada kalian, Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jisyah dan harta benda akan banyak tersebar sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sadakah hingga pada masa itu satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Abu Hurairah Ratliallahu Anhu berkata, Bacalah firman Allah jika kamu mau, dan tidak ada satu pun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepadanya Isa AS sebelum kematiannya dan pada hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Quran Surat An-Nisa Ayat 159 Jelas sekali di dalam hadis tersebut, Isa tidak mengatakan bahwa tujuan kedatangannya untuk kedua kali adalah agar. Satu, orang-orang Kristen atau yang disebut sebagai ahli kitab mereka harus bertobat meninggalkan kemusyrikan dan kekafiran dengan membaca Al-Quran, karena dirinya akan mematahkan konsep-konsep kekristenan. Yang kedua, Isa tidak mengatakan bahwa tujuan kedatangannya yang kedua kali adalah supaya dirinya menjelaskan bahwa dia akan menjadi saksi kemusyrikan dan kekafiran yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah menuhankan dirinya. Yang ketiga, Isa tidak mengatakan bahwa tujuan kedatangannya yang kedua kali adalah agar membunuh babi yang bisa jadi adalah Dajjal. Jelas sekali, di sini Eka Hairi hanya memberikan asumsinya sendiri. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Eka Hairi tidak sesuai dengan teks yang ada di dalam hadis Sahih Al-Buhari nomor 3192 yang dia minta agar kita baca. Jika menurut Eka Hairi kedatangan Isa yang kedua kalinya adalah bisa jadi untuk membunuh Dajjal, maka ini adalah kisah konyol lagi yang hanya pantas dijadikan dongeng sebelum tidur. Mengapa demikian? Karena jika kita melihat perkataan Muhammad mengenai Dajjal, ternyata Dajjal hanyalah omong kosong belaka. Di dalam hadis Sunan Abu Daud dikatakan, Nabi berkata, perang terbesar penaklukan Konstantinopel dan munculnya Dajjal akan terjadi dalam jangka waktu tujuh bulan. Dalam hadis tersebut, dikatakan bahwa Dajjal akan muncul setelah tujuh bulan dari penaklukan Konstantinopel. Tetapi inilah faktanya, kota Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Muslim lebih dari 600 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang Dajjal tidak juga nongol. Dan kisah serupa yang menguatkan kisah ini dapat kalian jumpai pada hadis Sahih Muslim 2920A. Aku menyebut CP itu bahlul. Aku menyebut CP itu bahlul. Baru saja kita mendengarkan Eka Hairi mengatakan bahwa CP itu bahlul, tetapi tunggu dulu. Jangan dulu Anda mengatakan CP bahlul. Sebelum Anda menelpon dan menyanggah Christian Prince secara langsung, barulah kita mengetahui siapa yang benar-benar bahlul. Bisa jadi itu adalah Anda orangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.